Baik, ini langsung ke sini ya Jadi langsung ke distribusinya saja Kita tahu ada satu proses pembentukan darah yang dikenal dengan nama Hematopoisis Jadi hematopoisis itu adalah satu proses Hematopoisis itu pembentukan Di pembentukan hemahem darah Jadi pembentukan darah Itu hematopoisis Nah, di mana sebenarnya tempat pembentukan darah Itu nanti akan kita sampaikan Ada di sum-sum tulang, di usia berapa, di mana, dan seterusnya Tetapi kalau kita kemudian ingin belajar sampai pada Perkembangan dari proses hematopoisis ini Mulai dari sel-selnya tentunya diawali dari stem cell Sel induk Nah, di dalam stem cell ini dapat dikelompokkan sebenarnya Itu termasuk sel apa Termasuk sel apa Nah, ini baru merujuk pada Ya, ini sudah mengelompok Ya, sudah mengelompok Antara tiga sel yang ada dalam darah Dalam darah kita itu kan ada tiga macam sel Mulai dari eritrosid, plekosid, dan juga Trombosid, ya Jadi, eritrosid atau sel darah merah Lekosid, sel darah ketih Trombosid itu sel beku darah Saya mengatakan SBD, ya, sel beku darah Nah, ketika awal Itu masih utuh dalam satu stem cell Lalu kemudian berproses Pembentukan sel darah ini Hematopoisis itu Menjadi dua kelompok besar Ya, dua kelompok besar Yaitu myloid dan limpoid Nah, yang limpoid itu mengarah kepada Satu sel yang namanya Limposid, ya, limposid Namun sebelum menjadi limposid Diawali oleh sel yang paling mudah Di sini namanya limpoblast Sehingga urut-urutannya di sini Ada limpoblast, prolimposid, dan juga limposid Jadi ada limpoblast, prolimposid, dan limposid Ini urut-urutannya Jadi ini harus hafal, ya Ada limpoblast, prolimposid, dan limposid Mungkin Anda juga pernah belajar di monologi Limposid, loh, limposid itu kan berkembangnya di mana-mana Ada yang di bonero, ada yang di limpa Sangat bergantung dari jenisnya, betul Jadi pada saatnya itu Misalnya sel T, limposid T jenisnya Itu akan menjadi dewasa, matur, di limpa Namun kalau sel B, di bon meru Itu nanti tempat pematangannya Sampai tua, kita itu diproduksinya di sum-sum ulang Nah, yang kedua, kelompok kedua itu miloid Nah, miloid ini ada empat seri Yang pertama, seri eritrosid Nah, seri eritrosid itu maksudnya adalah Perkembangan sel eritrosid muda sampai dengan eritrosid tua Dimulai dari eritroblast, normoblast, retikulosid Kemudian sel darah merah Ini tidak lengkap Kalau mau lebih lengkap Namanya basophilic eritroblast Kemudian polipromatic eritroblast Portochromatic eritroblast Lalu baru retikulosid Dan akhirnya menjadi eritrosid Nah, itu urut-urutannya seperti itu Jadi ada basophilic eritroblast Poli, normoblast, basophilic eritroblast Polichromatic eritroblast Portochromatic eritroblast Retikulosid sampai dengan sel eritrosid Yang paling tua Nah, sel yang paling tua ini Akan ikut di dalam peredaran Ya, sudah tua itu nanti Dikirimkan ke darah perifir Jadi ada di peredaran darah tepi Kemudian yang berikutnya Setelah eritroblast Maka seri perkembangan berikutnya Itu akan menjadi sel-sel yang Dalam kelompok bergranula Atau granulopoietik Nah, sel-sel di dalam kelompok ini Adalah induknya miloblast Induknya miloblast Jadi kemarin kalau Pengecatan sitokimia SBB SBB-nya positif Nah, itu di sel miloblast ini Akan nampak warna hitam-hitam Warna hitam itu Indikasi sel ini adalah Sel yang mengandung granula Jadi, masuk dalam jari granulopoietik Nah, di situ perkembangannya adalah Maturasinya adalah Mulai dari miloblast Promiolosid Milosid Metamilosid Kemudian basofil Eosinofil Dan juga Netrofil Ini harus hafal ini Mulai dari miloblast Promiolosid Milosid Metamilosid Kemudian Menjadi basofil Eosinofil Netrofil Caranya mengingat-ingat Gampang Jadi, sel ini Granula yang sudah spesifik Sebenarnya adalah Sudah di Milosid Ini nama milosid Metamilosid Promiolosid Batang Segmen Itu adalah nama intinya Intinya Kalau netrofil batang Ya, intinya seperti batang Kalau Segmen Ya, intinya berlobus-lobus Nah, ada nama granula Yang sangat spesifik di sini Nah, granula yang sangat spesifik itu Adalah Mulai dari basofil Eosinofil Dan Netrofil Jadi Kalau sudah masuk di granula Basofil Eosinofil Dan netrofil Itu adalah nama granula yang sangat Spesifik Itu sudah bisa dideteksi Pada stadium milosid Ya, pada tahapan di milosid itu Sudah bisa Menampakkan granula yang spesifik Sehingga Ketika kita mau identifikasi milosid Itu bisa ditambahkan Granulanya Misalnya Milosid netrofil Berarti Milosid yang granulanya itu Granulanya netrofil Granulanya lembut, halus Warnanya netral Oh, ini milosid eosinofil Nah, berarti granulanya itu Intinya milosid yang granulanya adalah Warna merah Ya, merah rata Itu Jadi Sampai dengan metamilosid juga begitu Ya, seperti Metamilosid itu intinya agak Mengkerut kayak ginjal Ya, nah kemudian Di situ sudah bisa Dibedakan nama granulanya Jadi Kalau sudah menyebutkan Melosid Metamilosid Ya, stop segmen Ini Baiknya dilengkapi sekalian Dengan nama Granulanya Karena dia termasuk seri Granulopoietik Nah, kemudian Lajur berikutnya adalah Monoblast Monoblast ini induknya monosid Jadi ini menjadi monoblast Pro monosid Dan Akhirnya monosid Yang paling mudah dihafal Ada tiga tahapan adalah Monosid dan limposid Ya Jadi kalau Monosid itu Ada tiga tahapan Monoblast Pro monosid Dan monosid Demikian juga yang Limpoblast Limpoblast itu ada juga Tahapan Limpoblast Pro limposid Dan juga Limposid Ya, gitu Nah, kemudian Ada lagi seri Tromboboietik Tromboboietik itu Maksudnya adalah Seri trombosid Ya, platelet Nah, disitu ada Megakarioblast Bahwa induknya trombosid Sel yang sangat besar Ya, dengan inti yang Sangat besar pula Kemudian ada Pro megakariocid Itu perkembangannya Ini lebih besar dari Megakarioblast Lalu ada Megakariocid Nah, kemudian Semestinya bukan Megakariocid yang lepas Begini ya Meta dulu Metamegakariocid Itu dindingnya pecah Dan kemudian Sel-sel Trombosidnya itu Akan lepas Jadi sel trombosid Ya, seperti gambar yang Di sini Nah, ini adalah Satu proses maturasi Sel-sel darah Yang diawali dari Sel induk Yang ada di Sumsum tulang Proses Hematopoietis Nah, ini Lebih jelas Gambarnya Dan ciri-cirinya Kira-kira Seperti itu Silahkan Dihafalkan ya Ciri-cirinya Mulai dari Ciri inti Maupun ciri Granulanya Ya Misalnya Netrofil Metamegakariocid Metamegakariocid Nah, berarti Metamegakariocidnya itu Intinya Sudah mengecil Ini ya Sudah mengecil Seperti Ginjal Ya, melakuk Seperti ginjal Tapi kalau sudah Menjadi Netrofil batang Ya, menjadi Lebih kecil lagi Kayak batang Menjadi segmen Lepas-lepas Berlubus Begini Ya Kalau melosid Masih Bulat Begini Namun Sudah tidak ada Anak inti Atau nukleolinya Ya, kalau promilosid Ada anak intinya Nukleolinya Ya Jadi kira-kira Begitu Ya Lalu Di mana Di mana Nah, di sini Jadi kalau Kalau kita Melihat di sini Steam cell Steam cell Kemudian memproduksi Sampai dengan Di sini Myelocid Ya Myelocid Atau sedikit Ada metameelocid Demikian juga di sini Ini masih Di bonmero Ya Masih di Sumsum Tulang Ya Jadi Masih di Sumsum tulang Tetapi ketika Sudah matur Jadi segmen Jadi batang Dan sebagainya Itu sudah ada Di sirkulasi Di pembulu darah Ya Di sirkulasi Di darah perifir Darah tepi Nah Sampai berapa lama Ya Itu sudah ada Kira-kira 5 hingga 6 hari Proses maturasi Untuk menjadi Cell yang Matang Sel yang matang Ini siap Harus di Kirimkan Ke perifir Lalu kemudian Yang sudah Masa Usianya Mati Maka Sel itu akan Menjadi mati Menjadi sel Sampah Smart sel Dan itu Harus terus diganti Jadi harus terus Diganti Maka ada Regenerasi Sel Ya Kira-kira Begini Untuk Jiri-jirinya Saya kira Anda bisa Mendownload saja Mencari Gambar yang Benar Kemudian Diafalkan Jiri-jirinya Ini wasif Apal Supaya Pada saat Identifikasi Dan Penentuan Masuk di Ring mana Masuk di area Mana Itu nanti Bisa Digunakan Ya Itu satu proses Dimatopolisis ya Jadi satu proses Dimatopolisis Seperti itu Nah sekarang Saya lanjutkan Sedikit Tentang Lekemi Ya Yang Dengan AML-nya Nanti Nah Lekemi Kita tahu Ini adalah Satu bentuk Keganasan Keganasan Dari Jaringan Pembuat Darah Disebut Sebagai Kanker Darah Ya Nah Karena ini Satu keganasan Maka Ditandai Adanya Satu Proliferasi Proliferasi Itu apa ya Perkembangan Pertumbuhan Sel yang Tidak Terkendali Dan Bersifat Irreversibel Tidak Bisa Kembali Tidak Bisa Ada Perbaikan Jadi Terus Dari satu Sel menjadi Banyak Sel Itu Namanya Kanker Kanker Darah Nah Pada Proses Atau Penelita Lekemi Seringkali Ditemukan Adanya Kondisi Anemi Maupun Trombus Itu Pening Ini Teologinya Sampai Sekala Masih Dalam Terus Penelitian Penelitian Itu Ada Dugaan Bahwa Ini Karena Inversi Virus Karena Radiasi Karena Zat Kimia Keturunan Dan Sebagainya Intinya Intinya Adalah Bahwa Disitu Ada Satu Sel Yang Melakukan Satu Proses Pertumbuhan Pertumbuhan Itu Secara Terus Menerus Mestinya Ada Penekanan Ada Hormon Yang Bisa Menekan Untuk Pertumbuhan Itu Mempertahankan Humeostasis Mempertahankan Kondisi Normalnya Tapi Dalam hal ini Tidak Sehingga Akan Terjadi Angker Nah Klasifikasinya Itu Ada Akut Dan Ada Kronik Ada Akut Dan Ada Kronik Kalau Akut Itu Ada Akut Limpoblastik Legemi Kemudian Juga Ada Akut Miloblastik Legemi Kalau Kronik Itu Kronik Limpositik Legemi Dan Kronik Milositik Legemi Nah Dalam kesempatan ini Saya akan sedikit Menyampaikan Berkaitan dengan Akut Miloblastik Legemi Ingat Kata Miloblastik Berarti Berasal dari Seri Apa Granulopoetik Seri Lekosit Yang Bergranula Miloblast Tadi Ada Miloblast Apalagi Promyelosit Milosit Metamilosit Segmen Itu Urutannya Begitu Nah Berarti Disini Akut Miloblastik Legemi Berasal dari Seri itu Nah Yang Paling Banyak Yang Mana Karena Akut Miloblastik Maka Yang Paling Banyak Adalah Sel Miloblast Misalnya Anda Memerisah Preparat Dara Tepi Eh Kok Ternyata Miloblast Banyak Sekali Nah Ini Harus Ada Kecurigaan Jangan Kemudian Dikiamkan Saja Dianggap Normal Ya Ditulis Normal Semua Ditulis Basophil Normal Eosinophil Normal Netrophil Normal Nah Itu Salah Misalnya Ini Harus Dikonsulkan Kalau Anda Sudah Bisa Mensecreening Ternyata Oh Ini Sel Miloblast Banyak Sekali Ini Kecenderungan Nah Bisa Itu Bisa Dilakukan Satu Estimasi Dulu Estimasi Lekosidnya Ya Lekosid Normal Itu kan Maksimal 11.000an Kalau Diestimasi Ternyata Meningkatnya Tajam Nah Itu Harus Ada Kecurigaan Nah Kemudian Ketika Dibuat Preparat Dara Apus Ternyata Yang Paling Banyak Adalah Miloblast Nah Wah Ini Jangan-jangan Akut Miloblast Meskipun Ini Masih Perlu Ada Pemeriksaan Pendukung Tambahan Yang Lain Nah Sebut Sebagai AML Ini Maka Keganasan Sel Darah Atau Proliferasi Sel Darah Itu Didominasi Oleh Didominasi Oleh Seri Granulopoietik Dari Seput Miloblast Tadi Adalah Seri Granulopoietik Nah Biasanya Terjadi Pada Orang Dewasa Dan Kira-kira 90% Pada Orang Dewasa Nah Bagaimana Dengan Sediaan Hapus Darah Tepi Pertama Tentu Banyak Ditemukan Miloblast Jadi Kalau Sudah Identifikasi Ternyata Banyak Sekali Miloblast Maka Sudah Harus Ada Kekhawatiran Tentang Hal Itu Jadi Harus Ada Kekhawatiran Berkaitan Dengan Sel Miloblast Ini Kemudian Pada Stadium Awal Pada Stadium Awal Itu Masih Ditemukan Jadi gini Tidak Mesti Harus Semuanya Miloblast Tidak Memang Sebagian Besar Adalah Miloblast Sebagian Besar Adalah Miloblast Namun Pada Stadium Awal Itu Masih Banyak Ditemukan Staff Dan Segmen Ini Kadang-kadang Yang Membuat Kita Salah Dalam Mendiagnosisnya Karena Pada Stadium Awal Itu Masih Nampak Adanya Sel-sel Yang Tua Padahal Sebenarnya Sel tua Itu Kira-kira Hanya Satu Persen Ya Itu Oke Nah Bagaimana Dengan Yang 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 Disum-sum Tulang Dengan Yang Disum-sum Tulang Pada Sumsum Tulang Tentu Ada Satu Proses Proliferasi Yang Hampir Murni Dari Sel Miloblast Jadi Sel Miloblast Itu Berkembang Tumbuh Tak Terkendali Dengan Jumlah Yang Sangat Banyak Sehingga Itu Akan Mendesak Sel-sel Yang Lain Sehingga Ritroposis Terganggu Terganggu Karena Yang Paling Banyak Adalah Sel Miloblast Yang Bertumbuh Nah Oleh Karena Itu Ini Ada Satu Ciri Tentang AML Yang Dikelompok-kelompokkan Seperti Ini Ada M1 M2 Sama Dengan M7 M1 Itu Tanpa Maturasi Artinya Disitu Banyak Sekali Sel Miloblast Hampir 90 Sekian Persen Adalah Sel Miloblast Granulanya Sangat Sedikit Ya Ditemukan Hour Rode Inti Bulat Dan Selanjutnya Ini silahkan Di Pelajari Ciri-cirinya Ya Granula Hour Rode Itu Batang Hour Intinya Bulat Ada Nukleoli Dan Selanjutnya Kemudian M2 Itu Lebih dari 50% Adalah Miloblast Tapi Sudah Banyak Dijumpai Promilosid Ya Lalu M3 Itu Promilosid Yang Dominan Bentuk Abnormal M4 Ya Itu Banyak Monosid Yang Berproliferasi Dan Miloid Miloid Nya Juga Masih Ada M5 Itu Ada Defisiensi Lemak Rediferenciasi Lemak Ya Jadi Monoblastik Ya Semuanya Bias Ya Gak Jelas M6 Itu Pronormoblast Lebih dari 50% M7 Ya Itu Tampak Trombosid Meningkat Pada Sumsum Tulang Ini Kalau Kita Mau Mengklasifikasikan Ya Tapi Dalam Kesempatan Ini Yang Penting Adalah Bahwa Kondisi AML Itu Akan Banyak Dijumpai Sel Muda Dari Seri Milo Blast Jadi Banyak Sekali Sel Milo Blast Ya Ya Kira Gambarnya Seperti Ini Ini Kalau Praktek Harus Dibuat Ya Jadi Misalnya Gambarnya Seperti Apa Lapang Pandang Satu Cirinya Seperti Apa Ini Harus Dibuat Oke Nah Kalau Kemarin Kita Pada Sumsum Tulang Melihat Gambaran Ini Bersama AML Ya Kayak Gini Tapi Sampelnya Pakai Sumsum Tulang Kenapa Kita Pakai Sumsum Tulang Karena Justru Disitulah Yang Bisa Dipercaya Karena Produknya Awal Kan Disana Dan Ketika Kita Pakai Sumsum Tulang Nanti Semua Bisa Kita Deteksi Baik Kromosidnya Maupun Eritrosid Bisa Kita Hitung Bahkan Kita Bisa Sampai EME Ratio Ya Kira-kira Itu Untuk AML Nanti Mas Afrin Biar Menjelaskan Yang Berikutnya Ya Untuk CML ALL Silahkan Kalau ada Yang Mau Ditanyakan Bisa